Hai semuanya welcome back to akunis channel selamat pagi selamat siang hari ini kita mau masak nasi ini ini ada ayam jadi ada cerita sedikit jadi dulu jaman tahun 90-90 saya dikasih makan nasibin itu jadi ada dagingnya jadi setelah itu saya tahu ya enggak sedih jadi pada waktu itu saya ada dagingnya terus ada jamurnya terus jadi doyan saya penasaran akhirnya saya pengen coba jadi jadi ini pertama kali kita mengobat Inacity jadi bumbunya atau resepnya ini saya sudah tanya dari berbagai sumber ini tangan dari keturunan kedua di orang saya ini hilang sudah tanya bumbunya dulu pakai sumber mudah-mudahan kita coba kita langsung aja masak ya gimana bumbunya gimana caranya oke jadi kita mau untuk membuat nasi tim itu sangat mudah ternyata jadi bahannya itu cuma pakai nasi tim ayam ya jadi dia pakai ayam jadi ini ayamnya ini udah di filet ya tadi miletnya agak susah juga ternyata yang kampung ini sih ambil bagian bawahnya aja jadi bahannya aja paha ke bawah saya ambil dagingnya terus tulang-tulangnya saya udah pisahin ya terus jadi nanti ini kita potong-potong kecil sama dia dicampur dengan jamur ini jamur katanya ini jamur RRT atau jamur Siongku ya ini seudah rendem dari semalam jadi saya ambil 5 biji ini apa namanya bau putih kita keprek ya bawah putihnya kita kasih untuk meronasi kumis minyak aja lah kurangnya sedikit ya jadi kita nasinya di aron ya Masukkan ayamnya Oke, ini berasnya kita kira-kira aja Ini berasnya sudah cuci bersih Ya, cukupnya aja Buat kalian-kalian yang mau masak ya Sedikit aron Kasih air ya Kau ngaron kan Ini no ngaron Ngaron itu yang masak nasi Ini ngaron Ini saya kasihnya air panas ya Jadi langsung mendidih dia Biar cepat ya Selanjutnya, sementara kita masak Kita potong-potong ayamnya kecil-kecil ya Sesuai selera aja potongnya Kemudian jamurnya kita potong Jambur mahal Kuras juga ya Kuras ternyata Iya, ini hasil aronan kita Sudah hampir matang Seminta sih Kita perlu dikukus lagi nanti Oke, kita pindahkan dulu Selanjutnya Kita tumis ayamnya sama jamur Jamur tumisnya pakai minyak wijen ya Ini berlebih wangi Banyak wijen Seberapa nih maksudnya Segini mak ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 terus kita selamat menikmati 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 enggak 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 eh sudah siap kita masukkan sini oke setelah semuanya sudah terisi kita kukus ini sampai matang kira-kira mungkin 15 menit sampai setengah jam oke nah tunggu sampai mati Oke ini hasilnya Wow jadi ngasih timnya guys keren tinggal kasih garnish ya Oke kita tinggal hias tim kita inilah setting kita mantapkan oke masih timnya sudah jadi adik nah kita coba ya wangis enak ini Ini kemarin aku beli, nasi tim disimpul, kurang enak Potong dia, di teman-teman yang lihat status dari aku Ini lebih enak Kita kasih ini kita lihat Bisa Kita berhasil Resinasi tim Ini yang pertama kali lihat Ternyata enak Oke buat teman-teman Yang mau coba resepnya Silahkan coba Pasti berhasil Enak Terima kasih Selamat menonton, selamat mencoba Bagi teman-teman yang suka video saya Jangan ragu-ragu Tekan tombol subscribe Semoga semangat bikin videonya Selamat menikmati Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati